Halo, Irsy Lover, ketemu lagi di channel Iwan Zaja Ini dapet paketan dari Mas Asep Muhammad di Sukabumi Dia kirim mobil remote tapi gak tau ini penyok begini ya Ini minta di service, kemarin saya lupa Nanti sih kita baca WA-nya kembali Kendalanya kenapa, kayaknya sih frekuensinya ya Oh, penyok-penyok begini ya Aduh, mobilnya takut rusak aja ini Huuuh, kardusnya Aduh, untung mobilnya Gak tau ini mobilnya gimana, nasibnya Kita lihat ya, mudah-mudahan tidak apa-apa Gak apa-apa Aman ya Oke, ini ada apa-apa Karet Sama ini 27 MHz ya 27 MHz Frekuensinya Di remote-nya juga Apakah 27 MHz Nanti kita cek ya Kita lihat baterainya Pakai baterai apa ini Kayak kecil banget ya Oh, baterai yang satu Kita coba on Ini baru padahal ya Ini baru padahal ya Pake ceker lipo Nggak bisa Kita pake baterai ceker Ceker Baterai ceker Dewet Baterai ceker Oke, kita pake baterai ceker Meet in Dewet Alias Meet in Sendiri Negatif Ini Positif Dan Berapakah Sudah tersambung Kita nyalakan 4,4 ya 4,49 Berarti baterai normal Kendalanya ada di Sini Nggak tau mobilnya Apa remote-nya Nanti kita cek saja Oke, ikuti terus videonya Agar kalian tau Cara perbaikannya Dan masalahnya Dimana Nah, kita cek remote-nya dulu Ini pake 27MHz Seperti biasa Saya pake alat Nggak keluar ya Di mobilnya 27MHz Remote-nya Berapa ini Coba kita cek ke 40 Nggak mau ya 49 Dia nggak keluar sinyal Oke, ini tidak ada sinyal Sama sekali Nah, ini ada remote 27 Kita coba ya Tapi kalau ini Nggak bunyi ya Coba kita Jalankan mobil ini Pake remote-nya saya Yang 27 Mau nggak kira-kira Jadi Urutannya Kalau mau ngecek Harus dipastikan dulu Remote-nya Ataukah mobilnya Yang bermasalah Baru kita Ketahap selanjutnya Nah, sebelum Ngecek remote-nya Atau mobilnya Yang bermasalah Kita cek dulu Tegangan baterai Di kedua Perangkat ya Entah itu remote-nya Maupun mobilnya Baterainya harus Memang sudah Benar-benar Tersambung Kedalam rangkaian Sudah on Kita coba Nah Nah Dia mau ya Walaupun harus Didekatkan banget Baru dia mau Ini baterainya Ini berarti Mobilnya juga Jangkauannya Pendek Untuk menerima Sinyal dari remote Ya, lanjut Ke remote-nya dulu Ini saya akan Bongkar saja Karena penasaran Kenapa Nggak keluar sinyal Gitu ya Seperti bekas Di solder-solder Kita buka dulu Pantes Ya Ini kokernya Sudah diganti Ini kokernya Kokernya Mobil Buat yang di mobil Bukan buat yang di remote Pantes saja Kayak bekas di solder Bekas diganti Kita coba ganti dulu Pake kokernya Khusus Buat remote ya Pake ini Biar gampang Ini beda ya Kalau untuk Koker mobil Dan kokernya Remote Itu beda Kalau mobil Dua kaki Kalau remote Diga kaki Nah ini Dua kaki Lilitannya Kelihatan nggak Sebentar Ya Ini Cuma Dua kaki Tuh Sini nggak ada Harusnya Disini ada Satu kaki Kalau buat remote Kalau ini kan Cuma dua nih Disini aja tuh Lilitannya Lihat yang ke kakinya Ujung pinggir-pinggir aja Kan Satu Dua Disininya nggak ada Kalau buat remote Harusnya tiga Nih Saya punya Kas remote Nih Kita coba dulu ya Biar jelas Perhatikan ya Di zoom dulu ya Nah Tuh Di kaki-kaki Satu Dua ya Pinggir-pinggir Nah Kita balik Nah Ada lagi satu Tuh Nah Ini Koker Untuk remote Nah Kalau yang ini Tadi Yang terpasang Disini Koker untuk mobil Gitu Lilitannya juga beda Lebih banyak ini Yang buat di remote Jumlah ngelilitnya Sekarang kita coba pasang ya Masih mau hidup nggak nih Remote-nya Kita kunci dulu sedikit Kita coba pasang tutupnya Nyalan nggak Coba Kita dekatkan ke sini Keluar sinyal Nggak Matikan nih Si remote-nya Tidak ada tanda-tanda kehidupan Oh tidak Oh salah ya Posisinya salah nih Berarti dia bawaannya lain nih So Salah pasang Salah pasang Karena beda ini posisi kakinya Pantesan nggak keluar sinyal Biasanya saya Diteriti dulu Ini main pasang-pasang aja Nih Jadi yang kadang Rangkaian satu dengan yang lainnya Walaupun sama-sama 27 Itu beda ya Ini kan kaki tiga Di belakang kaki dua Ya Kelihatan nggak sih Saya sorotin ke sini lampunya Ini kaki tiga Yang belakang Anggeplah ini belakang dua ya Nah itu kan ada lilitan satu Disini ke kaki pinggir-pinggir ya Dua Nah disini posisinya Yang aslinya dia Kalau ini kan punya saya nih Bekas Punya dia Yang kaki tiga itu Untuk kaki yang disini Yang lilitan satu ini Ya lilitan tengah Nah yang kaki duanya ini Untuk yang ini Nah tadi saya asal pasang aja Saya kira Sama gitu Biasanya saya teliti dulu Hehehe Maklum faktor U ya Jadi Bisa nggak ini dipakai ke sini Ya bisa banget ya Tinggal dicopot Tengahnya aja nih Mana tem Tang Ini kan nggak kepakai nih Kaki tengah nih Yang penting patokannya Lilitannya ya Kalian perhatikan Lilitan itu Nyambungnya ke kaki Mana-mana aja gitu ya Ke kaki Pinggir-pinggir Nah ini yang dua Yang ini satu Nah nanti tinggal disamain ini Kalau ini kan Satu jalur nih Berarti ini untuk yang Kaki satu lilitan Kalau ini beda jalur Berarti yang dua Gitu aja Jadi kita tinggal balik Karena disini Kaki tiga Disini kaki dua Posisinya dibalik Kan nggak bisa tuh Karena disininya Nggak ada lubang nih Jadi Kita copot tengah-tengahnya Baru kita pasang Nah posisinya seperti ini Oke Sekarang kita coba pasang baterainya Keluar sinyal Nggak Jadi Buat kalian Yang pengen Service sendiri Jika terkendala dengan frekuensi Kalau kata saya Jangan ngotak-kutik Bagian ini dulu Jangan ngotak-kutik Koker dulu Karena itu tidak Jarang rusak ya Jarang sekali rusak Jadi nggak usah diganti Nggak usah di itu Pokoknya intinya Jangan diapa-apain aja Nah Tuh Tuh Udah mulih bunyi ya Coba Tuh Tuh Kan Frekuensi Berhasil Oh 27 Ya Nah Baterainya lepas Jadi Sebenarnya Yang ini remote Tidak bermasalah ya Aslinya Yang bermasalah Kayaknya si mobilnya Cuma mungkin dikiranya remote-nya Diganti koker Pisalah Kokernya pakai koker Yang buat di mobil Jadinya ininya Tidak keluar sinyal sama sekali Ini udah saya ganti Pakai bekas remote juga 27 Dan nyala kembali Udah bunyi ya Nah ini remote-nya Sudah jadi Udah Oke Sinyalnya keluar Kita tes pakai alat Sekarang kita pakai Mobil lain dulu ya Sama-sama 27 Ini apakah jangkauannya Udah normal Atau belum Nah Kita akan keluar dulu Posisinya tetap Oke Lumayan jauh ya Tuh Yang oren Mobilnya Dari kamar ke Pintu depannya Jadi Sekitar 6-7 meteran Berarti remote Sudah normal Tinggal mobilnya Nah Buat bro Yang di Ciledug tanggerang Tadi namanya siapa ya Saya lupa Penyakitnya sama ya Seperti ini Ini jarak segini Mau dia Kita jauhin ya Nah Dia gak mau Kita dapetin Ya Kalau dijauhin sedikit 30 cm Dia udah gak mau Nah ini Baru mau Sekarang Kita bongkar Mobilnya Aduh bro Mati lampu Kita Resolder dulu Ini Sudah Nyala lagi Lampunya Masih tetep Kita coba Apakah Kapasitor Milernya Cuma posisi Kalau yang dirangkaian Zaman sekarang Itu agak susah Ngeracaknya Yang mana ya Cuma Ngeliat Jalurnya Aja Kita samain Jalurnya Nilainya 333 Kak Berarti 33 Nano ya Ini ya Ini Lilitan Induktor Induktor Ini kapasitor Yang jumper Ke ground Kalau di rangkaian Yang lama Itu yang 3 pf Tadi ya Yang saya bilang Ini posisinya Kalau di rangkaian Ini disini Tapi Tidak semua Sama ya Karena tergantung Rangkaiannya Jadi untuk Rangkaian ini Tidak selalu sama Kalau di posisi Di rangkaian ini Jalurnya Dari transistor Dari kaki Salah satu transistor Berhubung ke induktor Dari induktor Ada kapasitor Dan ada Resistor Yang ke ground Itu jalurnya Sama Kayak yang Di rangkaian Yang lama Yang tadi Saya copot Kapasitornya Jadi ini Mau saya coba Ganti Pake Yang kapasitor Biasa Bukan yang SMD Karena saya Nggak punya ya Kita coba Lihat hasilnya Apakah Berhasil Atau tidak Mudah-mudahan Berhasil ya Bismillah Saja Tau kenapa ini Saya pusing ya Ini ternyata Masih tetap error Saya utak-utik Saya ganti Ini Jadi Kayak IC Yang mudah Ini ya Nah Saya coba Ganti Ini kan Saya dibawain Sama beliau Sama mas Asep Dua buah PCB Sirkuit Elektriknya Ini tadi Saya pasang Yang ini Yang satu Ini Saya coba Pasang Bisa Tapi Selang 10 menit Sama penyakitnya Seperti yang Ini Yang bawaan Mobilnya Duda kutik Kutak-kutik Juga tetap Sama Nggak bisa Penyakitnya Tetap Jaraknya Pendek Ganti Koker Ganti Kapasitor Pak Udah Nyerah Kalau Ganti Kapasitor Ganti Induktor R Tetap Pendek Jaraknya Saya Biasanya Nyerah Akhirnya Saya Ada PCB Mobil remote 27 MHz Yang Udah Nggak Kepakai Ini Pekas Saya Coba Pasang Disini Walaupun Nanti Modifikasi Saklar Karena Ini Saklarnya Disini Tadinya Kan Nyatu Sama PCB Nah Paling Nanti Modifikasi Saklar Disini Tapi Ini Udah Oke Kita Coba Jarak Jangkauannya Gimana Kita Pasang Baterainya Dulu Mudah Mudahan Ini Jauh Seperti Semula Ya Jauh Jauh Mobil Remote Yang Mega 5-7 Meter Itu Udah Bagus Walaupun Kadang Ada Yang Sampai 10 Meter Tapi Jarang Kita Coba Sekarang Kesana Lagi Oke Wah Nabrak Pintu Oke Ini Udah Jauh Tinggal Setting Posisi Pas Yang Lebih Pas Banget Ini Saya Rasa Belum Pas Karena Harusnya Lebih Dari Ini Sih Gak Mau Dia Harus Ditinggikan Antenanya Kita Coba Nah Ini Antenanya Kan Melorot Melorot Kebawah Melorot Bahasa Indonesianya Apa Melorot Ya Pada Saja Eh Pada Baik Oh Iya Antenanya Tuh Jauh Oke Sekarang Kita Oke Sekarang Kita Coba Disini Nah Swi Iya Hampir Berapa meter Ini berarti 10 meter Ya Rumah Itu rumah 10 meter 12 x 10 Berarti 10 meter Ini Saya Nyangko Bisa 10 meter Ini Termasuk Mesin Mobil Remot Yang Yang Lumayan Bandel Ini Mobil Ini Sudah Hampir 3 tahun Baru Istirahat Akhir Tahun Kemarin Desember 2020 Saya Istirahatkan Itu Karena Dia Bodinya Sudah Tidak Bisa Diperbaiki Udah Pecah Udah Banyak Tambalannya Tapi Mesinnya Saya Simpan Karena Bagus Dan Nyatanya Oke Berarti Sudah Normal Tinggal Kita Rapikan Ya Lebih 10 meter Lebih Ya Oke Ini Sudah Selesai Dan Siap Dikirim Kembali Ke Bapak Asep Di Sukabumi Oke Jangan Lupa Like Dan Komentarnya Jika Anda Suka Video Ini Dan Silahkan Bagikan Di Media Sosial Kalian Dan Jangan Lupa Ibut Terus Channel Saya Dengan Cara Klik Subscribe Dan Klik Ikon Lonseng Oke Terima Kasih Selamat Beraktifitas Kembali